Pemirsa warga pedalaman jantung Aceh Besar Provinsi Aceh kini telah memiliki akses jalan dan jembatan yang dibangun lewat program TNI Manungal Membangun Desa atau TMMD. Masyarakat kini bisa mengangkut hasil hutan non kayu sebagai sumber peningkatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat berharap jalan baru tersebut tidak jadi pemicu kerusakan hutan yang menjadi sumber mata air. Terima kasih telah menonton! Beginilah saat pembangunan jalan dan jembatan yang dikerjakan oleh ratusan prajurit TNI di jajaran Kodim 0101BS. Pembangunan jalan tersebut dilakukan melalui program TMMD yang ke-110 sebagai huju TNI Bersinergi Membangun Negeri. Ratusan personil TNI yang juga dibantu masyarakat menyelesaikan pembangunan 10 km jalan dan jembatan di Desa Bung, Kecematan Kota Jantung Aceh Besar. Sebagai akses masyarakat untuk membawa ternak dan mencari hasil alam ke tengah hutan. Penyelenggaraan TMMD ke-110 kali ini lebih terfokus pada program percepatan pembangunan daerah tertinggal. Sejumlah ruas jalan dan jembatan dikerjakan secara gotong royong untuk bisa dirasakan langsung oleh masyarakat pedalaman jantung Aceh Besar. Meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19, pembangunan tetap harus dilanjutkan sehingga program TMMD ke-110 ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. TNI bersama masyarakat bekerja secara sukarela untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah direncanakan untuk menghujudkan harapan masyarakat di pedesaan. Warga desa sangat berharap jalan tersebut tidak menjadi akses bagi pelaku ilegal logging yang dapat merusak hutan yang berdampak pada sumber mata air. Nasruddin mengatakan masyarakat sangat mengharapkan jalan tersebut, namun dengan bagusnya jalan akses tersebut hutan tetap berjaga dari aktivitas ilegal logging karena hutan tersebut menjadi sumber mata air utama bagi seluruh warga kota jantung. Dengan adanya TMMD masuk ke desa kami, kita membuat jalan, kami sangat bersyukur dan terima kasih untuk datang ke gunung mencari lebih tinggalanya jalan dunia tidak ada apa. Jalan ini, jalan yang kait itu mencari, insyaAllah ada bagus. Kami mohon bantuan kepada bapak-bapak, terutama mengharapkan sudah ada bagus jalannya, hutan sangat menjaga. Terutama, jangan ada yang ekologi, terutama, hutan-hutan jangan diganggu, karena hutan itu tempat pelindungan air sampai tanah. Kolonel Infantri Abdur Razak Rangkuti mengatakan, di desa Bung ini pihaknya telah merealisasikan jalan dan jembatan sepanjang 10 km lebih untuk memudahkan masyarakat dalam mencari rezeki di tengah hutan. Kebetulan kita dikasih tugas dan panggung jawab dari pimpinan untuk melaksanakan TMD yang ke-110. Kebetulan bertempat di Kecamatan Janto, Desa Wif, Desa Bung, dan Desa Cud Kota Cud. Di Bung ini kita merealisasikan juga jalan menuju ke daerah pencari sejauh 10 km lebih. Di antaranya ada jembatan yang Bapak lihat, dan ini merupakan jalan ases sebenarnya untuk warga desa untuk memudahkan dalam pergiatan perekonomiannya, yaitu seperti melawat ternak, pencari lebah, dan berkebun. Mawarbi Ali mengatakan, jika skema penganggaran pembangunan jalan dengan mengandalkan APBDC besar, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Namun dengan program TMD ini, selain anggarannya kecil, pembangunannya juga cepat, sehingga sangat membantu pemerintah daerah untuk menghujudkan kebutuhan jalan dan jembatan bagi masyarakat. Kebesar ini kan ada 3.000 km persegi, dengan 604 desa, 23 kecamatan, 405.000 penduduk lebih. Nah ini tentu kalau kita hanya mengandalkan skema penganggaran pembangunan itu dengan APBDC dan perasaan seperti biasa, tentu akan membutuhkan waktu yang lebih besar untuk kecepatan pembangunannya. Tentu itu dengan skema kerjasama seperti TMD ini, ini adalah sangat membantu di antaranya, adalah dengan dana yang sedikit bisa memberikan dampak yang besar. Karena di sini kan tidak ada kontrak, tidak ada keuntungan, tidak ketiga. Jadi malah lebih berbubu kontor royong. Kemudian ada TNI, kemudian ada dari ini semua, kemudian dibantu lagi oleh masyarakat. Di sifat berbubu kontor royong juga muncul di sini, jadi bersama-sama masyarakat, dengan anggarannya sedikit bisa memberikan dampak yang lebih besar. Tentu ini adalah salah satu, cara kita adalah untuk juga bersama-sama, sinergi untuk kesempatan pembangunan tadi. Karena memang banyak persoalan, masih banyak juga jalan-jalan yang apabila kita bangun dengan skema anggaran seperti biasa, tentu ini tidak terjangkau. Ini sangat berterima kasih kepada Kodam, semuanya, kepada Dandim, Serapusagas, kepada Lori juga, masyarakat, dan kita berharap masyarakat bisa memanfaatkannya dan menjadikan. Dengan berakhirnya TMMD ke-110 ini, diharapkan dapat membangkitkan kesejahteraan masyarakat desa setempat, serta memberikan semangat kebersamaan, motong royong, dan cinta tanah air. Sehingga masyarakat juga memiliki daya tangkal yang kuat terhadap berbagai ancaman yang merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Dari Banda Aceh, Topan Mustafa Aiyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!